assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat warahmatullahi koi di video kali ini saya ingin berbagi rahasia tips buat kalian khususnya para pecinta ikan koi untuk video kali ini ini sedang saya lakukan pembersihan dan tentunya disini ada beberapa trik agar kolam yang kalian filternya bisa mempunyai bisa kuat untuk mengolah limbah daripada kotoran ikan yang dibuang setelah makan jadi tentunya rahasinya itu sangat-sangat sederhana tentunya dan mungkin kalian bisa lakukan yang ini hanya tips aja berbagi sharing kepada kalian khususnya jika kolam kalian ini mau buat untuk filternya jadi kayak apa untuk rahasianya daripada kekuatan filter dengan media tentunya yang sangat sederhana dan mudah didapat di sekitar kita nah ini sobat marokoi jadi kita langsung aja buat rahasia untuk kolam koi saya ini dengan media busa spon seperti ini nah busa spon ini bisa kalian cari atau kalian temukan di ya sopa sopa bukas yang sudah tidak terpakai jadi bisa kalian manfaatkan untuk media mekanis di sangat bagus sekali untuk menangkap kotor-kotoran halus dan tentunya ditaruhnya di mana nih ya kan jadi ya di kolam saya ini saya taruhnya di chamber waterfall sebelah sana ini saya khusus buat taruh ini sudah menaruk mem jadi sobat merokok spon ini sangat panjang nah ini bisa ditaruh di atas filter buat menangkap kotoran halus jadi kotoran yang lewat dari chamber filter akan tersaring oleh spon ini nah ini sangat rekomen ya nih sederhana enggak beli ini hanya bekas sofa yang enggak kepake saya manfaatkan buat filter mekanis tuh kayak gini saya pasang nanti di chamber waterfall ada dua panjang oke kayak apa buat pemasangannya langsung kita pasang aja nah ini sobat merokok sudah saya susun di dalam baku terpal jadi saya taruh paling atas di bawahnya ada oyster tuh di bawahnya ada oyster jadi aman biologisnya nah ini sisanya saya kasih jaring nelayan biar kotoran yang lebih ketangkap lagi tempat ini ialah tempat terakhir untuk sistem filterisasi daripada kolam kue saya keuntungnya jadi tempat ini yang sangat penting nih buat menangkap kotoran halus yang di filterisasi di chamber filter yang enggak ketangkap tentunya baru bisa masuk ke kolam utama nah jadi seberapa banyak ikan makan enggak masalah di kolam saya yang penting ikannya mau makan dan tentunya filterisasi sederhana seperti di kolam kue saya ini ya bisa mengakomodir daripada amoniak di kolam ya tentunya dengan mensiasati daripada menambahkan busa spon ya karena busa spon ini sangat relatif murah dan mudah didapat tentunya di sekitar kita nah ini sangat bagus ya yang sudah saya ya praktekkan sendiri di kolam kue saya jika kalian ingin coba ya silahkan karena ini memang real dan faktanya saya hanya berbagi pengalaman di filterisasi daripada kolam kue saya ya jadi kolam saya memang kolam kecil dan tentunya filternya juga terbatas ya jadi harus pinter-pinter kita lah sebagai keeper buat mensiasat tidur agar airnya tetap terjaga kualitasnya dan saat puspakan juga ikannya enggak gampang sakit ataupun mati tentunya Oke ini seperti yang ada di kolam ini bisa kalian lihat makannya lumayan banyak ikan-ikan ini ya karena kalau ikan rakus makan tentunya ya kualitas airnya bagus sobat maruakoi dengan media busa spon ini tentunya sangat murah ya dan simple untuk dibersihkannya ya minimal seminggu sekali ya tergantung untuk pemberian pakan ke koinya jika airnya sudah keruh ataupun berbeda ataupun bau ya sesegera mungkin kalian cukup bersihkan daripada media sponnya ini dengan dibilas dengan air kolam ataupun dengan air sumur agar refresh kembali dan bisa dipasang di tempat yang sudah ditentukan dunia Oke bisa kalian lihat ya ikan-ikannya cukup lumayan makannya padahal ini makan dan terakhir nih nih malam hari sobat maruakoi jadi malam hari tetap oke saya kasih makan dan bisa kalian lihat makannya ya masih tetap kenceng ya karena didukung daripada kualitas air ya karena koi ini perlu sirkulasi yang baik dan caranya ya kitalah sebagai owner yang punya yang tahu kekuatan media filter kita seperti apa kurangnya apa ya kita harus mempunyai taktik atau trik sendiri ya di channel inilah kita bisa sering-sering berbagi pengalaman cara memeliharaikan kau yang baik dan benar tuh seperti apa mungkin untuk triknya daripada menambahkan busa spon seperti ini dulu sobat maruakoi jika kalian suka dengan video ini silahkan tekan tombol subscribe-nya wabillahi taufiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati